Sejumlah pemilik kios berusaha menyelamatkan barang dagangannya setelah kebakaran hebat di Pasar Sadang Serang pada Jumat, 4 Agustus 2023. Salah satu pemilik kios yang berusaha menyelamatkan dan mencari barang dagangannya yaitu Iwan Irawan, 42. Iwan yang merupakan salah satu pemilik kios frozen food di Pasar Sadang Serang mengatakan, dirinya sudah berada di lokasi kejadian sejak kemarin malam hingga hari ini, Sabtu, 5 Agustus 2023. Hal itu Iwan lakukan untuk menjaga dan mengamankan barang dagangannya, pasca kebakaran hebat yang meludeskan setengah kiosnya, kebetulan pada saat kejadian, saya sudah pulang lebih awal. Alhamdulillah tidak ada yang terluka. Tapi belakang kios hingga ke depan abis terbakar kemarin. Katanya, ini saya dari kemarin malam, berusaha menjaga dan mencari barang yang masih layak dijual, ujarnya kepada Tribun Jabar.id, Sabtu, 5 Agustus 2023, dengan tangan yang terus membersihkan noda dan memeriksa barang dagangannya, Iwan terlihat tabah menerima musibah yang menimpa dirinya, sekarang yang gini. Belum kepikiran ke depannya gimana. Paling nyari barang-barang yang masih layak dijual, lumayan nutup-nutup kebutuhan sehari-hari. Saya pasti cari barang-barang yang benar-benar belum rusak segelnya. Kalau yang rusak ya sudah buat konsumsi pribadi saja, tambahnya, dilihat dari keseluruhan, Iwan mengatakan barang yang rusak jauh lebih banyak dibanding barang yang masih layak dijual. Bahkan menurutnya, kerugian bisa mencapai ratusan juta akibat kebakaran hebat yang terjadi di pasar sadang serang. Mau bagaimana lagi, saya cuma bisa membersihkan barang-barang yang layak. Kasiankan masa pembeli dikasih barang yang rusak. Nanti tidak barokah. Semoga saja ada rezekinya, ujarnya. Meskipun tabah menerima musibah tersebut, Iwan menyayangkan kepada para oknum yang sempat menjarah tokonya, pasca kebakaran hebat kemarin malam. Ada beberapa orang kemarin, masuk ke toko dan ngambil beberapa barang. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, soalnya banyakan. Makanya saya dari kemarin ada di sini, pungkasnya. Di sisi lain sebelumnya, pasar sadang serang mengalami kebakaran hebat pada hari Jumat, 4 Agustus 2023 lalu. Akibat kebakaran tersebut, si jago merah meluluh lantakan 160 jongko dan kios dari total keseluruhan 416 jongko dan kios. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!